Intro Pemanfaatan kawasan hutan yang mengarah pada perusahaan dan alih fungsi lahan dituding sebagai penyebab banyaknya musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Bali. Kondisi ini membuat kontur tanah sangat kering di musim panas dan mudah longsor di musim penghujan akibat banyak pohon yang ditebang. Lingkungan Lokartini mengatakan terjadinya musibah banjir dan tanah longsor sangat kuat disebabkan kondisi alam dan tanah yang mulai tak seimbang. Berkurangnya kawasan serapan atau hutan menyebabkan tanah sangat kering di musim panas dan mudah longsor di musim penghujan. Pohon kayu besar atau jenis tanaman hutan banyak ditebang dan terjadi perubahan jenis tanaman hingga perubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah disamping masalah pengelolaan alam dengan tanaman, jadi bagaimana dengan sempadannya, dengan bagaimana mengelola kalau kemiringan 45% tidak bisa ditanami, sudah itu juga tanah GG tidak bisa ditanami, juga sistem pertaniannya. Jadi sistem pertanian yang kompensional yang menggunakan pupuk kimia dan pesisida kimia, nah itu juga akan menyebabkan tanah itu menjadi terdispersi. Jadi terdispersi itu artinya dia lepas, jadi karena kebiota tanah itu, jadi biodiversitas yang ada di dalam tanah itu akan bermasalah karena ekoragaman hayati berkurang. Nah ini juga akan sangat berpengaruh juga terhadap air hujan yang memukul tanah itu, apalagi tanah itu dalam kondisi terbuka, jadi itu akan menyebabkan juga erosi. Luka Tini mencetokkan di Danau Batur terjadi endapan atau sedimentasi di dasar danau seluas 1.993 m3 lebih per tahun, yang menjadi bukti terjadinya pergerusan tanah akibat air hujan dan masuk ke kawasan danau. Melihat kondisi ini ke depan, sumber air harus dijadikan potensi utama kawasan hutan didukung peningkatan kualitas resapan dan penampungan air.